Kira sekurban nasar. Tinjak. Misalnya bilang begini. Kalau lulus kian aku berkurban, Kak. Itu nasar. Tidak boleh dimakan dagingnya yang bernasar. Itu harus dia sedekahkan semua. Misalnya begini. Kalau lakui tanah aku 100 juta berkurban, Kak. Maka itu nasar. Tapi kalau bilang kalau nabeli orang rumahku berkurban, Kak. Nasar itu atau bukan? Hah? Tinjak? Maksud tinjak? Tidak. Kalau nanti padiku naik gini berkurban, Kak. Itu bukan nasar. Itu niat. Kalau nabeli orang mobilku, mau Kak berkurban. Itu niat. Bukan nasar. Kalau tanah aku nabeli orang berkurban, Kak. Itu bukan nasar. Itu niat. Kapan dia berubah jadi nasar? Ketika dia ditukar. Kalau nabeli orang tanah aku 100 juta berkurban, Kak. Itu sudah nasar. Bedakan ya. Kalau naik nanti padiku 3 ton berkurban, Kak. Sekalinya naik 2 ton di 900 kilo, 90 kurangi 10 kilo tidak berkurban. Sebab kurangi 10 kilo lah sekek. Iya. Makanya nasar itu menukar reski dengan ibadah. Makanya dilarang nabi terlalu banyak bernasar. Karena tempatnya beribadah orang kikir, kata nabi. Terima kasih telah menonton.